Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani jumpa lagi dengan saya di youtube kiantoliwatani channel baik sahabat tani ini persiapan lahan untuk penanaman timun ini sudah selesai sudah tutup mulusah dan kali ini saya akan melakukan pelubangan untuk pelubangan kali ini saya melakukan dengan pipa seperti ini disini ada yang jual ini bahannya pipa besi saya tidak menggunakan api kalau menggunakan pipa seperti ini usahakan pagi hari atau sehabis hujan lebih mudah saat mulusah tidak molor untuk lubang tanam saya menggunakan jarak kurang lebih ini saya tanam jarang kurang lebih 70-80 cm karena pengalaman dari tanaman yang kemarin ternyata dia lebih lebat buahnya buahnya jadi semua ketika nanamnya jarang itu dari tanam pengalaman tanaman yang belas sana itu itu seribu batang kemarin keluar 5 ton ya padahal di lahan bekas yang belakang itu jarak tanam 120 cm karena itu lahan bekas saya bikin 120 cm dan kali ini saya membuat lubang tanam sekitar 70-80 cm jadi seperti ini ya sangat mudah kalau posisinya pas hujan ya pas mulusah posisi kaku dulu-dulu saya menggunakan api tapi ternyata lebih cepat menggunakan sistem ini ya seperti ini hasilnya sangat rapi ya cepat tidak repot kalau menggunakan api terkadang terkendala susah ya mati dan sebagainya harus bikin api dulu kalau dengan ini sangat mudah nih sangat cepat baik sahabat tani cukup sekian dari saya semoga bermanfaat ya sahabat tani yang sekarang sedang melakukan pelubangan mulusah bingung dengan cara apa dengan cara seperti ini sangat lebih cepat cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa di dalam